Intro Bertempat di Taman Kota Andang Pangrenan Purwokerto Kedua paslon Bupati Banyumas beserta ribuan tim pendukungnya mengikuti acara yang diselenggarakan oleh KPUD Banyumas Kedua paslon tersebut mengucapkan ikrar kampanye damai di depan ribuan pendukung dan perwakilan dari pemerintah daerah Setelah mengucapkan ikrar kampanye damai Ketua paslon beserta ribuan masa memulai kampanye keliling di sekitar kota Purwokerto hingga finis di kantor KPUD Banyumas Ya kalau untuk peristiwa hari ini kan ini rangkaian dari prosesi pilkada di seluruh Indonesia bahwa mestinya besok kampanye serentak secara nasional tapi karena hari besok kita ada di Banyumas itu ada kirap ya untuk seluruh tahun Banyumas sehingga untuk Banyumas kita mati-mati-mati sehingga dengan semangat ini diharapkan nanti kita itu di Banyumas utamanya saja kalau itu nanti sampai akhir tahraban penentuan meski tahapan pilkada di Banyumas dimajukan ini tidak berpengaruh dengan jadwal tahapan selanjutnya Senada dengan KPU Yondaryono Komisioner Panwaslu Banyumas dalam pidatonya mengajak para paslon untuk berkompetisi secara sehat ia berharap tidak ada pelanggaran dan usaha pelanggaran untuk proses pilkada ini yang dapat menciderai proses demokrasi di Banyumas ini Pak Marjoko dan Pak Ivan, Pak Usen dan Pak Dewo mari kita berharap bisa berkompetisi secara sehat kami Panwas Kabupaten Banyumas beserta jajarannya akan selalu mengawal mengiringi proses yang dilakukan oleh rekan-rekan dari KPU dan kami berharap tidak ada pelanggaran atau usaha pelanggaran yang akan menciderai proses demokrasi di Banyumas ini dalam prosesi kampanye damai ini ribuan masa pendukung para pasangan calon mengikuti dengan antusias dalam kampanye keliling ribuan masa pendukung ini mendapat pengawalan dari TNI dan Polri Kapolres Banyumas, Bambang Yudantara Salamun mengatakan TNI Polri menerjunkan 300 personil untuk mengamankan jalannya kampanye damai ini total 300 dari Polri, TNI dan dari TNI di rute hampir sejauh 22 meter itu kita sebar yang jelas kan sudah ditetapkan untuk masing-masing pasangan calon ini beserta pawainya itu sekitar 50 kendaraan nah kemudian juga dalam pelaksananya nanti akan dikawal depan belakang oleh anggota Polri kemudian nanti mereka kita nimbang untuk senantiasa mengikuti mengikuti dari pengawalan yang kita berikan jadi mereka tidak boleh keluar dari trak itu Dari Prokorto Banyumas, Damar Nurani, Obiso Harjono, Satli TV, Nortakan